Gambar di samping, seseorang pemain bola basket sedang melempar bola dengan sudut elevasi 37 derajat. Sudah sini ini alfa. Ini ya, jarak mendatar bola basket dengan keranjang bola 3,2 meter. Ini X. Ini apa? X. Dan jarak vertikal bola basket dengan keranjang bola sama dengan 2,35 meter. Ini Z. Ya, Z-nya itu di sini. Agar bola dapat masuk keranjang, bola dan bola, berapakah kecepatan awal yang diperlukan? Ditanyakan itu V. V, nah lagi-nya diketahui. Diketahui. Alpha sama dengan 37 derajat. Ini kalau sin 37 derajat itu sama dengan 0,6. Nah, cos 37 derajat itu sama dengan 0,8. Tidak apa ya. X sama dengan 3,2 meter. Z sama dengan 2,35 meter. Kita cari dulu waktu, karena waktu itu yang sama. Di sini itu yang penting waktu ya. Waktunya apa? X sama dengan VX kali T. Nah, VX-nya itu sama dengan V0,8 atau VX. Nah, V0,8 itu VX, karena V0 cos alpha T. Kita masukkan di sini. X-nya itu 3,2. Jadi, 3,2 sama dengan V0 cos 37 cos alpha itu 0,8 kali T. Jadi, T sama dengan 3,2 per 0,8 V0. Jadi, ini sama dengan 3 komodos bagi 0 komodos itu 4. Jadi, 4 per V0. Ini 4 per V0. Sekarang kita masukkan ke rumus Z. Z itu sama dengan V0 Z T min setengah GT kuadrat. Z-nya ini didapatkan 2,35. Nah, V0 Z itu sama dengan V0 sin alpha kalikan T ya. Nah, T-nya kita ambil dari sini. 4 per V0 kita ganti. 4 per V0. Min setengah. G-nya itu 10. T-nya kita ganti dengan 4 per V0 dikuadratkan. Jadi, dapat ini 2,35. Ini V0-nya. Kita tetap V0. Sin alpha itu adalah 0,6. 0,6 kali 4 per V0. Ini min setengah kali kan 10 itu 5. 4 kuadrat itu 16. 5 kali 16 itu 80. Per V0 kuadrat. Kita lanjut. Ini 2,35. Ini V0 di sini dan V0 di sini. Tinggal 0,6 kali kan 4. Itu adalah 2,4. Min 80 per V0 kuadrat. Ini lari yang ini tarik ke sebelah kiri. Jadi, 80 per V0 kuadrat sama dengan 2,4. Ini pindah ke kanan. Jadi, min 2,35. 80 per V0 kuadrat. 2,4 dikurangi 2,35 itu 0,05. V0-nya kita pindah tempat ya. Jadi tinggal 80 per 0,05 sama dengan V0 kuadrat. Kita balik V0 kuadrat. 80 bagi 0,05 itu separa 20. Jadi 80 per 20. 1.600. Jadi V0 sama dengan 40 meter per sekon.